Halo Dexter Indonesia, jumpa kembali dengan saya, Smutshop. Kali ini kita akan membahas tentang Welinex Mercedes-Benz L319 Panel Fan. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah Welinex Mercedes-Benz L319 Scale Model untuk 3 tahun ke atas, pintu bisa dibuka, pull back and go function. Sedangkan untuk bagian atas disini tidak ada yang perlu saya bahas, kita lanjut ke bagian belakang. Disini ada berbagai merek pabrik mobil, jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik mobil yang tertera disini. Selanjutnya untuk bagian bawah disini ada stiker SNI dan berbagai merek pabrik mobil lagi ya, tertera di sebelah kanan disini. Untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian diecast. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu ya guys. Panjangnya 11 cm, sedangkan tinggi 5,5 cm dan lebar 5,5 cm. Kita lanjut ke bagian depan, bagian tengah disini ada logo Mercedes, bagian tengah disini juga ada logo Mercedes. Lampu depan menggunakan Mika grill yang warna hitam ini dari bahan plastik, bumper bawah juga dari bahan plastik. Untuk kaca spionnya terbuat dari bahan logam ya guys. Baik kita lanjut ke bagian atas, untuk bagian atapnya ini dari bahan plastik ya. Selanjutnya untuk bagian samping, ban terbuat dari bahan karet, peleknya dari bahan plastik. Untuk pintu kanan dan kiri bisa dibuka. Stirnya ada di sebelah kiri, stir dan tempat duduk, bagian dalam terbuat dari bahan plastik. Mobil ini tipe pullback, jadi seperti ini. Selanjutnya untuk bagian belakang. Untuk pintu bagian belakang disini tidak bisa dibuka, lampu remnya hanya menggunakan cat ya. Bagian yang warna hitam disini terbuat dari bahan plastik. Baik kita lanjut ke bagian bawah. Disini ada Tucson Welly nomor 43755, made in China, Mercedes-Benz L319. Bagian bawah ini yang warna hitam semua terbuat dari bahan plastik. Baik untuk pembahasan mobil Mercedes-Benz ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat silahkan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai disini dulu video saya hari ini. Saya dari Semut Shop, pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda tentang Dikes ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share dan subscribe. Salam Dikes terindonesia. Bye bye. Sampai jumpa di video saya. Sampai jumpa di video saya. Sampai jumpa di video saya.